Pagi hari ini saya panen kopi dengan para petani di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kita memiliki 1,2 juta hektare kopi, baik Robusta maupun Arabica di seluruh tanah air Indonesia. Di Lampung Barat ini terbesar, ada 60 ribu hektare, tapi yang banyak memang hampir 90 persen, di sini ada Robusta, Arabica yang kira-kira 9 persen. Dan yang kita tahu semuanya, harga kopi ini sekarang terus naik, meskipun kadang turun, tapi secara tahunan naik terus. Dan juga volumenya untuk permintaan demand export juga naik terus. Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi. Yang paling penting adalah produktivitas per hektare harus naik. Yang banyak masih 1 hektare, 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, karena negara lain bisa diangka-angka itu. Jadi tugas kita bersama bagaimana membuat produktivitas per hektare menjadi naik drastis. Dan itu bisa terjadi kalau ada perawatan yang baik, ada pupuk yang baik, ada jarak tanam yang mungkin lebih rapat, sehingga produktivitasnya per hektare bisa menjadi naik. Dan kalau produktivitas per hektare naik, ya kesehatan petani kopi yang mungkin menjadi lebih baik. Masalah pupuk ini untuk perbaikan tanaman kopi, jadi petani harapnya pupuk ini, contoh untuk subsidi, Pak. Jadi harapan itu potatu ditambah, Pak. Pupuk subsidi sekarang ini naik hampir 2 kali lipat. Subsidinya juga sama, naik 2 kali lipat. Jadi kalau saya bertanya ke petani-petani yang tadi, kemarin-kemarin dalam 2 minggu ini, tidak ada masalah. Kopi saya belum lihat, apakah ada masalah urusan pupuk. Ya, semua komoditas pertanian kita harus masuk kepada industrialisasi, masuk kepada industrialisasi. Saya melihat tadi di depan, sudah banyak yang packagingnya bagus, siap untuk di ekspor. Ya, seperti itu harusnya semuanya tidak dalam bentuk mentahan-mentahan yang sudah berpuluh tahun, beratus tahun kita lakukan ekspor dalam bentuk-bentahan.